Intro Alhamdulillah, telah hadir layanan gedung isolasi terpadu Al-Mu'min Rumah Sakit EKU Muhammadiyah Gombong. Gedung ini dikhususkan untuk merawat pasien-pasien COVID-19 dengan ruang isolasi yang dibangun sesuai standar keselamatan pasien, setara dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saraso, Jakarta. Hadirnya gedung pelayanan ini menjadi bukti komitmen Rumah Sakit EKU Muhammadiyah Gombong, membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Sekaligus menjadi satu-satunya rumah sakit di wilayah Kabupaten Kebumen, yang menindikasikan satu gedung khusus untuk pelayanan COVID-19. Gedung yang dibangun terpisah dari gedung layanan utama ini memiliki kapasitas 45 tempat tidur yang dilengkapi dengan ruang ICU isolasi terintegrasi berventilator. Selain itu, di setiap kamar dilengkapi dengan HEPA filter, monitoring ketat tekanan negatif, dan kamera sisi TV untuk mematau kondisi pasien selama 24 jam. Didukung oleh SDM terlatih dan profesional dalam merawat pasien COVID-19 yang terdiri dari 2 dokter spesialis paru, 4 dokter spesialis penyakit dalam, 1 dokter spesialis mikrobiologi klinis, 3 dokter spesialis jiwa dan tim psikososia, serta dokter umum dan perawat terlatih. Gedung ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang pelayanan seperti laboratorium PCR, laboratorium patologi klinik, radiologi, dan ruang perawatan jenazah khusus yang terintegrasi dalam satu gedung pelayanan. Selain mendapat pelayanan medis, pasien juga mendifasilitasi kegiatan yang mendukung kesehatan mental, seperti kegiatan bina rohani, kegiatan konseli, dan kegiatan pelaraga fisik sesuai kondisi pasien dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan demikian, dapat menumbuhkan kesadaran di masyarakat bahwa ruang isolasi tidak menakutkan seperti yang berkembang di masyarakat saat ini. Dengan beroperasionalnya gedung ini, zona silayanan rumah sakit menjadi semakin jelas antara zona aman dan zona infeksius. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir dan takut ketika memerlukan pelayanan kesehatan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Kombo. Semoga dengan hadir di layanan ini, dapat membantu program pemerintah dan masyarakat luas dalam menangani masalah kesehatan.